Putranya akan menikah, Hotman Paris siapkan pernikahan mewah, gak mungkin pesta kecil. Pengacara Hotman Paris siapkan kosep pernikahan untuk putra bungsunya, Fritz Hutapea. Fritz Hutapea dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Dikutip pada kanal Youtube, Fritz Hutapea mengaku terkait segala persiapan pernikahannya diurus oleh sang ayah. Persiapannya sih untuk pihak laki silakan tanya bapak saya, ujar Fritz Hutapea. Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Sebagai orang Batak, tentunya pernikahan Fritz Hutapea akan mengusung tema adat Batak. Pesta, di Jakarta adat Batak. Jadi sepenuhnya orang tua laki yang ngurus dan kalau mau tahu progresnya gimana silakan tanya bapak saya langsung, ujar Fritz Hutapea. Hotman Paris akan menggelar pesta mewah untuk putra bungsunya itu. Gak mungkin dong pesta yang kecil, pesta yang setengah-setengah mewah. Wah, walaupun saya gak ingin kemewahan tapi mau tidak mau gitu loh, kata Hotman Paris. Pengacara kondang ini mengaku sedang memikirkan konsep yang matang untuk pernikahan Fritz. Saya lagi mikir nih, agar nanti kawinannya di Hotel Bintang 5 bisa digabungkan resepsi sama adat, jelas Hotman Paris. Lantaran biasanya untuk acara adat Batak sendiri akan menghabiskan waktu satu hari. Sehingga Hotman Paris akan mencetuskan konsep pernikahan baru. Saya lagi coba nanti, kalau pesta adat sendiri pasti satu hari. Saya mau coba nanti inti adatnya digabungkan dengan resepsi sehingga bisa 2-3 jam, jelas Hotman Paris. Diketahui, Fritz Hutapea akan melangkai kedua kakaknya kandung yang belum menikah. Pasalnya Hotman Paris mengaku kurang setuju, namun sang istri merestui. Ia dua orang dilangkahi. Semula saya keberatan, justru ibunya bilang, biarkan aja, kalau emang sudah jodohnya dia duluan yang datang. Justru itu akan jadi pendorong kakak dan abangnya agar segera menikah, beber Hotman Paris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!